Halo Tengah Lovers, Bursa Calon Gubernur dalam pemulihan kepala daerah atau pilkada DKI Jakarta yang akan digelar November mendatang mulai membara. Sejumlah sosok atau kandidat baru-baru ini muncul dan digadang-gadang akan maju menjadi bakal calon atau bacalon orang nomor satu di DKI Jakarta. Sejumlah nama digadang-gadang akan maju di pemulihan calon gubernur wakil gubernur Jakarta di pilkada 2024. Ada yang sudah diberikan surat tugas dari partai politik untuk mempersiapkan diri, ada pula yang baru menjadi pembicaraan di masyarakat. Mulai dari Ridwan Kamil, Anies Boswedan, sang petahana yang pernah baru-baru ini ikut kontestasi pilpres tapi kalah dengan pasangan Prabowo Gibran. Serta Ahmad Sahroni, politikus dari Nasdem hingga Erwin Aksa, anak pengusaha asal Sulawesi Selatan yang juga merupakan politisi partai Golkar. Baru-baru ini beredar kabar tentang dua sosok keponakan Prabowo Subianto, presiden terpilih, digadang-gadang akan meramaikan pilkada Jakarta 2024. Dua ponakan Prabowo yang dikabarkan akan maju pilkada Jakarta 2024, yakni Budisatrio Jiwandono dan Rahayu Salaswati, Joyo Hadi Kusumo. Lantas, bagaimana sepak terjang keduanya? Berikut kami akan mengulasnya. Kedua ponakan Prabowo Subianto ini memiliki latar belakang dan rekam jejak yang berbeda. Budisatrio Jiwandono adalah anak dari pasangan Yosef Sudrajat Jiwandono dan Bianti Ningsih Midirawati Joyo Hadi Kusumo. Bianti Ningsih adalah kakak sulung Prabowo, sedangkan Rahayu Salaswati adalah putri dari pengusaha yang juga adik dari Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadi Kusumo. Nama Budisatrio Jiwandono bersama kader Gerindra lainnya, Moreno Suprapto, dimunculkan sekjen partai berlambang Garuda itu, Ahmad Muzani. Sementara, nama Rahayu Salaswati muncul dari organisasi sayap Gerindra, Unas Indonesia Raya atau TDRDKI Jakarta. Diketahui dua nama keponakan Prabowo Subianto itu jika maju di Pilkana Jakarta diprediksi bakal menghadapi nama besar yakni Adis Baswedeng dan Ridwan Kamil. Nah, kita akan ulik sedikit profil singkat dari kedua ponakan presiden terpilih tersebut. Kita mulai dari Budisatrio Jiwandono. Ia diketahui sebagai politikus partai Gerindra. Di Gerindra, Budi Jiwandono tercatat sebagai wakil ketua umum mendampingi pamannya yakni Prabowo Subianto. Ia juga tercatat aktif sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Di DPR, Budi juga memiliki jabatan penting yaitu sebagai wakil ketua Komisi 4. Budi mempunyai nama lengkap Gerardus Budisatrio Jiwandono dan lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 1981. Ia sudah memiliki istri bernama Ludmila FS yang dinikahinya pada 29 Desember 2023. Budi Jiwandono merupakan anak dari pasangan Yosef Sudrajat Jiwandono dan Bianti Nixi Menderawati Joyuhadi Kusumo. Ia mempunyai saudara laki-laki yang bernama Thomas Mulyatna Jiwandono atau biasa disapa Tommy Jiwandono. Keluarga Budi memiliki hubungan saudara dengan Prabowo Subianto. Ibu Budi yakni Bianti Nixi adalah kakak sulung Prabowo. Sehingga ia adalah keponakan dari sang ketua umum partai Gerindra ini. Budi Jiwandono yang mengenjam pendidikan S1 jurusan Government and International Relations di Clark University. Berikut sederet pendidikan yang pernah ditempuhnya. SD Santa Teresia, SMP Polite Harapan, SMA, Berkshire School, Amerika Serikat 2000. S1 Government and International Relations, Clark University, Amerika Serikat 2004. Dalam menitik karirnya, Budi tercatat sebagai direktur dan komisaris di sejumlah perusahaan. Di antaranya adalah komisaris utama PT Karunia Tidara Abadi, Direktur PT Kertas Nusantara, Direktur Utama PT Nusantara Pandu Energi, Komisaris PT Satriwa Putra Tidara, Wakil Direktur Utama PT Nusantara Energi. Sosok Gerardus Budi Satrio Jiwandono atau dikenal sebagai Budi Jiwandono, merupakan ponakan langsung Prabowo Subianto Joyo Hadi Kusumo. Diketahui ia bersepupu dengan Aryo Joyo Hadi Kusumo, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo. Saat ini berstatus sebagai seorang suami dari Ludmilla. Ada cerita menarik dalam kisah cinta antara Budi dengan Ludmilla. Dikutip dari tribunews.com, Budi ternyata sudah menunggu selama kurang lebih 25 tahun, hingga akhirnya bisa menikahi Ludmilla. Ia dan Ludmilla merupakan sahabat dekat. Keduanya sudah menjadi sahabat selama 25 tahun. Ludmilla disebutkan adalah cinta pertama Budi Jiwandono. Sebelum menikah dengan Budi, Ludmilla sudah pernah menikah tetapi kemudian bercerai. Barulah setelah Ludmilla cerai dan menyandang status janda, Budi langsung menikahinya. Dalam pernikahan Budi dengan Ludmilla, Prabowo Subianto tampak menghadirinya. Prosesi pernikahan Budi Jiwandono dengan Ludmilla berlangsung secara Islam. Budi Jiwandono yang sebelumnya menganut agama katolik ini, kini telah menjadi mualaf. Dilansir dari akun sosial medianya di Instagram, at Budi Jiwandono. Ia telah diikuti sebanyak 242 ribu pengikut. Dan tapak foto di akun Instagramnya lagi liburan bersama sang istri, serta foto-foto bersama sang paman Prabowo Subianto di beberapa kesempatan acara. Lalu bagaimana dengan Rahayu Saraswati, yang juga keponakan Prabowo, yang juga dikabarkan ingin meramaikan pilkada DKI 2024? Rahayu Saraswati merupakan putri pengusaha yang juga adik dari Prabowo Subianto, Hashim Joyuhadi Kusumbo. Sehingga kepada Prabowo, ia kerap memanggil pamannya tersebut dengan sapaan Pak Debowo. Berikut riwayat pendidikan dari wanita cantik ini, yang telah dirangkum dari beberapa sumber. SD Tarakanita II tahun 1992-1998 Internasional, UPSI, MCDL tahun 1998-2000 Advanced Placement, College Dulemen, tahun 2000-2003 Postgraduate International School of Screen Acting, tahun 2006-2007 Wah keren ya guys, selain cantik ya juga menempuh pendidikan yang tidak sembarangan lho. Lantas bagaimana riwayat kerja serta pengalaman organisasinya? Nah berikut riwayat pekerjaan serta organisasinya. Riwayat Pekerjaan The Indonesia Channel sebagai co-host of Host Indonesia tahun 2014-2015 The Legacy Pictures, PTE-LTD sebagai founder atau shareholder CEO tahun 2013-2015 Metro TV Jakarta sebagai co-host of Talk Indonesia tahun 2010-2013 Gerindra dan PDIP sebagai Vice Chairman Presidential Campaign Jakarta Rally Committee Tahun 2009 PT Arsari Media Internasional sebagai Direktur tahun 2008-2015 PT Arsari Duta Semesta sebagai Direktur tahun 2008-2014 PT Arsari Putra Indonesia sebagai Komisaris tahun 2008-2015 PT Media Desa Indonesia sebagai Direktur tahun 2008-2015 Riwayat Organisasi Parinama Ashtal Foundation sebagai founder and share moment tahun 2012-2015 The Wadah Foundation sebagai Head of the Fight Against Human Trafficking Division tahun 2010-2012 Tunas Indonesia Raya atau TIDAR sebagai Ketua Bidang Agama tahun 2010-2011 Tunas Indonesia Raya atau TIDAR sebagai Ketua Bidang Pengembangan Peranan Perempuan tahun 2008-2010 Satuan Relawan Indonesia Raya atau Satria sebagai Face Share Moment tahun 2008-2009 Selain cantik, ia juga berprestasi guys Wanita kelahiran 27 Januari 1986 sebelum terjun ke dunia politik Rahayu Saraswati sempat meniti karir di dunia keartisan Pernah menjadi host serta bermain di beberapa filo Seperti Merah Putih, Merah Putih 2, Darah Garuda, dan Merah Putih 3, Hati Merdeka Rahayu terjun ke dunia politik pada 2013 dan menjadi calai gerindra setahun kemudian Maju di dapil Jawa Tengah 4 meliputi wilayah Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri Wanita yang karib di Sapa Sarah itu sukses melenggang ke Senayan Mencoba peruntungan kedua kalinya Sarah gagal pada Pilek 2019 Dari Pilek, Sarah diutus untuk bertarung di Pilkada Tanggerang Selatan atau Tangsel pada 2020 Sarah menjadi wakil dari calon wali kota Muhammad, Muhammad Rahayu Diusung koalisi gemuk berisi PDIP, Partai Gerindra, PSI, dan Hanura Selain itu ada juga dukungan dari Nasdem, Perindol, Garuda, dan Berkarya Dengan akumulasi kursi di DPRD, kota Tangsel mencapai 23 kursi Dengan bayang-bayang keluarga Prabowo, nyatanya Muhammad Rahayu kalah dari pasangan Benyamin Devine Pilar Siaga Ihsan Yang hanya diusung Partai Tunggal Golkar Kini Rahayu maju ke gelanggang Pilek 2024 dari dapil Jakarta III Rahayu mendapatkan suara sebanyak 9.951 tertinggi di antara calai gerindra yang lain Saat ini Rahayu menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra Sekaligus dikenal sebagai keponakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Saat ini ia diketahui telah menikah dengan Harwendro Aditya Dewanto dan dikarunai dua buah hati Dilansir dari akun sosial media Instagramnya at Rahayu Saraswati Tampak beberapa foto bersama keluarganya dan juga tampak foto bersama ayah Handa Hashim dan pamannya Prabowo Subianto Akun Instagramnya sendiri telah diikuti sebanyak 148.000 pengikut Nah itulah tadi sosok dua keponakan Prabowo Subianto presiden terpilih Indonesia periode 2024 hingga 2029 Bagaimana menurut kalian? Layakkah mereka jadi pemimpin atau orang nomor 1 di DKI? Tulis opinimu di kolom komentar Jangan lupa like dan bagikan video ini ya Bye Sub indo by broth3rmax